Sistem politik kita itu belum berhasil membuat, meng-create satu pertukaran generasi yang teratur. Kalau partai betul-betul mau jalan, dan biasanya di daerah nggak jalan partai, baru hidup kantornya menjelang pemilu aja. Karena harus daftar ya? Nah ini kan juga soal, bagaimana menghidupkan partai sebagai satu mekanisme yang organis dalam menarahi di semua. Bisa jadi loh, bisa jadi yang bertarung hari ini, mereka nanti akan bertarung lagi di 2029. Berjumpa kembali dengan Siaga Bicara bersama saya, Amiruddin Al Rahat. Hari ini kita membahas tentang perkembangan situasi politik nasional kekinian. Tahun politik ini membuat kita harus bisa memahami perkembangan politik, agar Anda semua juga paham bagaimana memanai diri Anda dalam proses politik itu. Nah sekarang sudah hadir tamu saya, Bung Arya Fernandes, sehari-hari peneliti luar biasa ini di CSIS. Dan dia menulis banyak sekali di berbagai media dan jurnal tentang politik Indonesia. Selamat datang, Bung Arya. Selamat datang. Terima kasih, Bang Amir. Sudah tentang ke studio ini. Semoga sehat ya. Sehat, Alhamdulillah. Baik, Bung Arya. Ini kita bincang-bincang ringan saja ini. Bagaimana kita melihat politik ini. Pertanyaan sederhananya begini. Bagaimana Anda melihat situasi hari ini? Di mana dansa dan si elit dalam menentukan pimpin nasional ke depan ini? Baik, pertama gini Bang Amir. Pertama menurut saya, situasinya mulai terpola, terutama dalam hal proses kandidasi calon. Memang sebelumnya kalau kita tak adik satu bulan sampai dua bulan belakangan, memang situasinya belum pasti. Tetapi karena ada dorongan secara waktu, terutama karena KPU dan DPR kabarnya akan mempercepat masa pendaftaran calon presiden menjadi 10 sampai 16 Oktober. Itu membuat kandidat-kandidat dan para veto player ini mulai berkonsolidasi. Jadi sudah mulai ada pola, terutama dalam proses kandidasi. Misalnya kemarin belakangan Anies Baswedan secara mengejutkan mendeklarasikan bersama Aca Imin. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan Pak Ganjar juga dengan calon yang lain, dan juga Pak Prabowo dengan calon yang lain. Tapi paling tidak dengan situasi itu, politik kita mulai terpola-pola dari yang sebelumnya susah diprediksi. Nah, situasi yang kedua, meskipun dari sisi kandidasi mulai terpola-pola, tetapi dari sisi potensi kemenangan sebenarnya masih belum bisa diprediksi dengan kuat. Karena fluktuasi masih terjadi di antara kandidat-kandidat ini, terutama kalau kita lihat belakangan ini di antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Proses naik turunnya masih terjadi, Pak Ganjar pernah di nomor dua, sekarang kembali lagi di nomor satu. Pak Prabowo pernah paling nomor tiga, sekarang pernah juga nomor satu, sekarang mungkin stagnan gitu ya. Begitu juga Pak Anies. Jadi, situasi konsolidasi di level elite sudah mulai terpolakan, tetapi dari sisi publiknya masih belum pasti. Dan dengan situasi seperti ini, tentu kemungkinan besar Pilpres kita akan berlangsung dalam dua putaran. Ya, nah ini penting tadi ya, Anda menyampaikan kita nggak bisa prediksi siapa yang menang gitu ya. Nah, sebelum siapa yang menang, saya tuh terpikir oleh saya begini. Ini kan kita seperti disodorkan saja nih nama-nama gitu ya. Nah, Anda melihat nggak bahwa nama ini disodorkan begitu saja, word and quote lah bisa kita katakan, melalui survei-survei yang hampir setiap minggu kita mendengar survei ini. Seakan-akan nggak ada nama yang lain gitu. Bagaimana Anda melihat gejala banjirnya survei ini? Nah, ini saya kira kan ini satu profesi baru ya. Bukan baru juga, dia sudah berkembang cukup lama, terutama sejak pemilihan langsung 2004. Ketika itu kan MPR melakukan ambandemen terhadap mekanisme pemilihan presiden, dari yang sebelumnya itu dipilih melalui MPR, kemudian diambandemen menjadi pemilihan langsung di 2004. Nah, setahun setelahnya kemudian ada pilkada langsung. Jadi, para imam politik yang awalnya itu banyak melakukan studi-studi politik yang sifatnya itu kualitatif, kemudian karena ada pemilihan langsung, terjadilah perubahan pendekatan baru dalam politik kita, dimana karena pemiliu itu satu orang, satu suara, dan karena ada pemilihan langsung, muncullah profesi baru yang disebut dengan survei upni publik atau survei politik. Nah, dia kemudian karena ada kebutuhan dari sisi kandidat partai politik untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan siapa yang akan menang, bagaimana perilaku orang memilih, dan segala macam, dia kebutuhan untuk mengetahui persepsi publik kemudian meningkat, dan survei politik kemudian quote-unquote menjadi satu industri baru dalam politik kita. Karena bagaimanapun permintanya banyak, kebutuhannya untuk itu juga banyak. Dan dalam rentang waktu yang panjang itu, survei politik secara cukup, mungkin cukup, cukup percaya diri mengatakan bahwa mereka mampu memprediksi dengan baik siapa pemenang. Sejak 2004, 2009, dan 2020. Nah, belakangan, nah ini saya mau masuk ke poinnya Bang Amir. Belakangan, memang harus dilihat juga bahwa karena memang dulu memang ada satu demarkasi gitu ya, antara survei sebagai satu profesi akademik ilmiah gitu ya, dan konsultan politik sebagai satu profesi lainnya. Tetapi belakangan karena kebutuhan yang tinggi, batas antara profesi survei dan profesi konsultan ini menjadi dikabur. Lembaga-lembaga survei beberapa diantaranya juga pada saat yang sama melakukan aktivitas survei, tapi pada saat yang lainnya juga menjadi konsultan politik. Nah, itu yang menjadi batas demarkas ini jadi kabur gitu ya. Saya soal moral dan etik itu suatu suatu lain lah. Ya, tapi saya ingin juga publik juga biar bisa memahami survei-survei ini. Kalau saya katakan begini, survei-survei ini lebih merupakan engineering persepsi, ya, ketimbang memprediksi siapa yang menang. Kenapa saya katakan begitu? Si Polan ini, atau si A atau si B tokoh ini, disurvei sejak 4 tahun yang lalu. Jadi dia di tukang-tukang survei, atau teman-teman yang melakukan survei, sudah me-engineeringnya sejak 4 tahun yang lalu. Nah, bagaimana Anda kalau ada orang berpandangan seperti itu? Jadi nggak jenuin ini orang ini memang populer, dia memang direkayasa untuk jadi populer oleh para survei-survei ini? Ya, karena ini Bang Amir, karena dia jadi satu profesi, dia kan servisnya, ya jasanya itu kan konsultasi dan pelaksanaan survei publik. Nah, karena dia menjadi lembaga jasa, tentu ketika ada satu figur politik, partai politik, yang ingin me-engineering, atau membuat mereka, jadi kan ini profesi yang memang punya basis, dia melakukan kerja-kerja ilmiah, tapi pada saat yang sama, karena dia memberikan jasa, jasa politik ya, mungkin jasa konsultasi, jasa branding, political branding ya, jasa media management, atau media engineering, jadi itu memang dia di-create, untuk misalnya membang, bisa saja dia, nggak salah juga misalnya, dia memang karena dia perusahaan jasa, tentu ketika ada klien yang ingin mem-branding dia, mem-branding image terhadap tertentu, juga saya kira aja, nggak masalah juga, sama seperti profesi-profesi lembaga konsultan lainnya, gitu. Sesuatu yang memang bisa diterima, karena dia profesi, karena dia perusahaan terbuka, dia perusahaan jasa, gitu. Nah, itu penting, supaya publik ini juga paham, bahwa nggak tiba-tiba orang bisa menjadi, di persepsi A atau B, dia adalah hasil dari satu upaya seperti tadi, gitu. Nah, gecelah ini. Tapi gini juga, tapi memang begini juga, orang yang di-branding itu, tentu dia harus punya kapasitas juga. Misalnya, dalam banyak kasus, ada orang yang bukan siapa-siapa, kemudian ingin di-brand satu, mungkin brandnya nggak akan berhasil, mungkin gagal, segala macam, karena dia nggak ada yang dijual, nggak ada yang bisa ditawarkan kepada pemilih. Nah, tapi kalau dia sudah ada, mungkin dia sudah ada isinya, mungkin dia punya kapasitas, punya track record. Nah, branding, kemudian, pembangunan image kepada dia, iklan, itu kan cara saja, supaya orang menjadi lebih kenal, orang menjadi lebih tahu. Apalagi medsos sekarang. Medsos, gitu ya. Nah, ini, gecelah ini, Anda melihat nggak korelasinya dengan parpol, di mana tokoh-tokoh partai tidak menjadi tokoh yang populer? Ya, saya kira mungkin juga gini, menurut saya ya, ini memang saya kira satu evaluasi juga bagi kita, terutama terkait, harusnya kan partai ini jadi sumber utama proses rekrutmen kepemimpinan nasional. Nah, itu dia. karena di dalamnya ada proses kaderisasi orang masuk partai karena dia tertarik pada platform, pada isu-isu yang ditawarkan partai, gitu ya. Tapi pertanyaannya, kenapa kepemimpinan internal partai itu tidak bisa menjadi kepemimpinan nasional, gitu ya. Mungkin, saya kira ada situasinya ada problem juga di internal partai, gitu ya. Problemnya mungkin, saya kira, adalah soal seberapa demokratis partai itu. Kenapa ada partai yang demokratis, kenapa ada partai yang tidak demokratis, gitu. Memang ada partai demokratis di Indonesia hari ini? Ya, paling tidak mendekati. Paling nggak, paling nggak, paling nggak mendekati, Bang Amir. Nah, paling nggak mendekati. Dan, yang kalau kita lihat, ya memang kalau kita lihat track record kepemimpinan nasional kita sejak, paling nggak sejak pemilih Pemilih Pasca Reformasi, ya. Atau Pasca 2004, deh. Itu kan ada Pak SBY, kemudian ada Pak Jokowi, ya. Sekarang kita nggak tahu siapa. Itu kan, dalam kasus Pak SBY, memang kan dia sudah populer duluan, duluan, gitu ya. Kemudian, membangun partai. Dan, kalau kita lihat kan, basis pembangunan partai kita, kelembagaan partai kita, itu kan umumnya didrive karena personalitas dari pemimpinnya. Ada Pak Parabolo, ada Pak Amin ketika itu, Pak Wiranto, segala macam, segala macam, gitu ya. Nah, saya melihat mungkin juga, apa namanya, mungkin juga saya kira orang-orang di luar yang mereka berkualitas, gitu ya. tapi mereka nggak masuk partai politik, mungkin mereka merasa pertama, partai politik mungkin belum memberikan kepastian soal jenjang karir. Ya, karena dia bukan perusahaan, memang bukan jenjang karir juga, tapi paling tidak bayangkan misalnya ada orang populer, gitu ya, kemudian mereka mau masuk ke partai, mereka akan melewati struktur yang yang apa namanya, yang nggak demokratis di internal, gitu. Proses-proses penentuan kebijakan, nggak diputuskan secara bersama, misalnya hanya oleh beberapa orang. Sementara dia populer, gitu. Nah, nah gini, itu mengingatkan saya pada satu soal ya, apakah Anda sekarang ingin mengatakan partai, partai politik terutama di Indonesia, ya sekarang kalau kita lihat saya teori ini personal party lah, nggak ada partai Indonesia, kecuali PKS, Maghokar. Yang lain, personal party, sangat tergantung pada Ketua Umumnya, yang nggak berganti-ganti itu juga. Ya, ya. Nah, apakah Anda ingin mengatakan hari ini, kalau partai Indonesia ini mau kompatibel dengan perkembangan publik, ya, kesadaran publik, dengan sistem demokrasi yang nggak lebih baik, memisahkan antara administratur partai, jadi orang yang hanya mengurus administrasi partai, sama orang yang dibangun menjadi sosok atau toko besar dari partai itu. Jadi, bukan ketua umumnya. Gimana? Ya, gini, masalahnya, ketua umumnya juga punya ambisi politik. Dan sebagian ketua umum punya ambisi politik. Dan, dan mungkin juga menurut saya begini, Pak Amir, beberapa partai itu tidak ada, jadi gini, pada satu sisi, menurut saya, itu, faksi-faksi politik itu jadi penting. Karena dengan adanya faksi itu, ada kompetisi di internal partai. Ketika ada kompetisi, itu, tentu, itu diharapkan menjadi, menjadi kompetisi untuk memperlebutkan kepemimpinan nasional. Nah, partai-partai yang, yang tidak ada faksi, umumnya tidak ada kompetisi di internal. Terutama kompetisi untuk memperlebutkan jabatan-jabatan politik. Nah, itu yang membuat kenapa partai tidak menyumbang mandek dia dalam hal menyumbang kepemimpinan di level nasional terutama, gitu ya. Ya, tadi, kalau kita lihat kan, tapi sekarang sebenarnya kabar baik juga ya. Misalnya, Pak Ganjar itu kan kader partai. Pak Mohamin itu juga kader partai ya. Tapi, apa, kalau kita lihat, misalnya begini, beberapa partai itu kan misalnya partai seperti Golkar ya. itu kan harus dilihat juga bahwa dia ada faksi-faksi internal. Faksi internal itu membuat terjadi kompetisi di antara elite ini, sehingga karena ada kompetisi mereka harusnya bisa menyumbang kepemimpinan nasional yang lebih cepat, gitu. Tapi, kalau beberapa partai kan kita lihat relatif tidak ada kompetisi. Ya, itu tadi. Karena dia personal party. Karena dia personal party. Nah, itu yang membuat dia tidak menyumbang kepemimpinan para elite nasional. Kalaupun ada, pasti top listnya masih ketua umum partai. Nah, itu dia. Ketika ketua umum partai juga adalah sosok terbesar politik di situ, ya, problem administrasi partai bisa nggak jalan sama sekali. Ini yang kita hadapi hampir 20 tahun ini. nggak muncul orang berdasarkan partai itu yang besar itu nggak muncul. Ya, kalau Pak Jokowi kita ngerti lah prosesnya seperti apa. ya. Nah, karena ini saya tanya begini, kan kita tidak punya pilihan lain nih. Konstitusi kita mengatakan pejabat publik disetor oleh partai. Ya. Dan dia juga saya ingin setulang punggung demokrasi ini. Apa harapan Anda di depan-partai ini ke depan? Apakah personal party begini? Atau ya kita ganti aja sistem partai ini? Kalau menurut saya ada pertama problem dari sisi keuangan ya. Itu yang membuat akhirnya partai terbelenggu pada satu sosok penting atau sosok utama. Mungkin ketua umumnya. karena kalau kita lihat kita bisa lihat misalnya sebagian umum partai kan tidak mandiri secara keuangan. Sebagian umum secara sebagian besar partai kan Kalau gitu partai dibiayai dari mana? Nah dulu karena dia tidak mandiri secara finansial akhirnya selalu hubungan ketergantungan pada ya mungkin ketua umum atau mungkin bohir gitu ya itu kan menjadi besar. Nah sementara partai-partai yang vaksinya ada vaksionalisasi ketergantungan pada ketua umum kan tidak besar karena dia menyebar para para vetoplayernya menyebar. Tapi pada beberapa partai kan vetoplayernya cuma satu. PDIP misalnya ya vetoplayernya Bumega misalnya. Nasdem ya vetoplayernya apa? Paloh. Nah artinya menurut saya memang harus ada desain keuangan partai yang membuat partai mandiri secara keuangan. Nah itu pelan-pelan kalau itu terjadi kan pelan-pelan partai bisa lebih mengurangi ketergantungan pada ketua umum pada penentu itu vetoplayer itu gitu ya. Nah sayangnya kan ada juga kekhawatiran ya. Kalau kita lihat misalnya kalau ada pengaturan keuangan yang lebih ketat ya memang sudah ada beberapa partai sudah mulai terbuka untuk membicarakan itu tapi sebagian kalau kita lihat itu membuat ya ini juga apa namanya partai berpikir juga ini yang terlalu banyak hal-hal administratif yang diatur gitu ya. Dan itu agak menyulitkan juga partai untuk misalnya persyaratan administratif pelaporan ini pelaporan ini pelaporan itu mungkin kita bisa design yang lebih yang lebih sederhana pelaporannya sehingga membuat negara juga harus mengalokasikan karena kan bantuan keuangan partai kita sangat kecil sekali gitu ya. Makanya kan kalau kita bicara soal bagaimana membiayai partai ini kebanyakan salah salah pikir juga melihat partai ini partai dianggap seakan-akan lembaga negara partai itu bukan lembaga negara oleh karena itu orang yang bikin partai dia harus bayar sendiri kalau nggak sanggup ya bubar aja gitu kan gitu dong tapi kalau saya menurut begini karena dia melakukan tugas-tugas publik dia harus ada mendapatkan insentif keuangan dari negara meskipun dia bukan lembaga negara karena kan dia melakukan tugas-tugas publik untuk apa namanya me-advokasikan kepentingan publik nah tinggal kita atur berapa alokasi pembiayaan yang bisa dilakukan oleh negara terhadap partai politik supaya dia tujuannya kan supaya partai lebih mandiri secara finansial kalau dia mandiri dia lebih tidak tergantung mungkin dia bisa lebih demokratis mungkin dia lebih segala macam gitu ya mungkin kalau hibah begitu aja bisa juga tapi sehingga tidak dibebani oleh administrasi keuangan yang jilimet yang jilimet benar kenapa? karena memakai uang negara karena ada ketentuan tidak ada ketentuan ya mungkin itulah dilemanya nah tapi saya meneruskan pembicaraan ini yang terpikir oleh saya itu begini karena atau jangan-jangan masyarakat kita ini tidak siap berorganisasi dalam konteks partai politik dia siap berorganisasi dengan patron klien kayak begitu aja dia gak mampu membiayai organisasi politiknya sendiri ya gini kalau menurut saya gini dari sisi pemilih sebenarnya ini pemilih ya dari sisi pemilih sebenarnya sekarang itu sudah terbentuk semacam indeks volatilitasnya sudah mengecil jadi kalau perubahan dukungan pemilih pada partai itu mungkin terjadi di 2024 nanti tapi gak akan besar kalau ada partai yang naik perleng suaranya atau turun perleng suaranya itu tidak akan tidak akan banyak perubahan jadi loyalitas pemilih pada partai itu sebenarnya sudah mulai ada tapi persoalannya memang isunya adalah memang politik itu mahal gitu orang mau campaign gitu ya mau running untuk pemilu mereka kan harus keluarkan banyak dana untuk 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 membiayai aktivitas kampanjenya karena mereka tidak hanya bertarung di antar partai tapi mereka juga bertarung di internal partai banyak kan misalnya satu daerah pemilihan ya satu daerah pemilihan kalau itu kursinya hanya 8 atau 10 dia akan bertarung di internal partai dan kali jumlah partai kita iya dan berat dia membiayai relawannya dia membayai atributnya segala macam segala macam itu persoalannya kita di Indonesia ini membuat sistem yang bikin susah sendiri dengan imajinasi yang gak bertolak dari kenyataan contoh beginilah ya bagaimana seorang mau 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 jadi anggota legislatif yang bermutu jika dia tidak ditopang oleh partai dan dia membiayai dirinya sendiri nah saya ingat nih apa yang disampaikan oleh salah satu ketua umum partai ini untuk jadi anggota DPR RI itu butuh 40 miliar gitu ya kan nah kalau itu ditanggung oleh pribadi duitnya dari mana duitnya dari mana ya kan atau nanti baliknya kayak mana ya kan kena 20 miliar emang berapa sih pendapat dari DPR kalau saya pribadi memang kita harus memperkuat dulu sistem kepartain kita dan setelah itu baru kemudian kalau saya pribadi kalau disuruh milih nih Bang Amir ya apakah saya setuju proporsional terbuka tertutup saya memang secara pribadi lebih setuju tertutup gitu tujuannya apa tujuannya biar partai pertama punya mekanisme internal yang ketat untuk menentukan atau memilih siapa yang akan mereka calonkan nah dengan begitu politik uang dalam dalam pemilu dalam kampanye itu bisa dikurangi yang kedua kalau partai sudah punya mekanisme yang ketat dalam menentukan orang itu mereka bisa pilih orang yang yang berkualitas untuk dicalonkan pada satu daerah pemilihan tertentu sehingga kualitas pembuatan kebijakan publik kita di DPR menjadi lebih berkualitas sekarang bayangkan orang-orang yang berkualitas mungkin dia karena tidak punya uang tidak punya kemampuan untuk menyewa konsultan tidak punya kemampuan untuk mendesain kampanyenya mereka akan kalah dengan dengan anggota DPR yang punya banyak uang untuk running for election gitu nah jadi kalau kita kalau sistem kepartain kita sudah kuat gitu ya itu tentu baru kita bicara debat di parlemen segala macam kalau sekarang kan kita masih bertarung soal pemilunya mahal kemudian bagaimana kualitas TPR-nya segala macam segala macam gitu di publik ini selalu ada politik uang politik uang politik uangnya apa korelasinya kemana gitu nah karena kita ingat juga lah mengurus partai di Indonesia memang mahal bukan karena hal-hal apa karena negara ini terlalu luas untuk diurus bahkan Pak JK ya pernah mengatakan jadi ketua umum salah satu partainya butuh 600 miliar saya pikir 600 miliar itu kecil gak gede itu untuk ngurus Indonesia ya 1 miliar 1 kabupatennya sudah habis itu duit kan kita punya 541 kabupaten kota kalau partai betul-betul mau jalan dan biasanya di daerah gak jalan partai baru hidup kantornya menjelang pemilu aja nah ini kan juga soal bagaimana menghidupkan partai sebagai satu mekanisme yang organis dalam menarahi ini semua tapi oke lah kita mungkin itu beban republik ini untuk mengurus politik ini tidak terbeban dengan berarti uang nah sekarang saya mau nah kita partai ini kita omongnya bukan karena kita anti partai ya tapi kita ingin memperbaiki bagaimana partai politik yang hari ini adalah tulang penggurung demokrasi sekaligus juga adalah sumber utama dari pejabat publik kita di Indonesia karena undang-undang kita mengatur begitu nah sekarang saya masuk masuk ini apa ini kan sekarang ya tadilah survei atau yang digadang-gadang ya sampai hari ini ada tiga ada Anies Mohimin Ganjar belum tahu dengan siapa Prabowo juga sama mudah-mudahan kerja sempat Anda kalau melihat tiga ini dari posisi politik hari ini ini merepresentasikan apa sih saya kira gini kalau pertama kalau kita lihat regenerasi kepemimpinan nasional itu sebenarnya tidak terjadi regenerasinya agak lamban gitu ya nah bayangkan misalnya generasi yang maju di Pilpres itu itu kan boleh dibilang generasi yang sudah bertarung politiknya cukup lama misalnya Pak Prabowo misalnya Pak Prabowo udah ketuaan lah gitu ya atau tidak cocok lah zamannya itu kan apa namanya sudah 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 generasi yang sudah bertarung lama nah muncul generasi baru bukan baru juga misalnya seperti Pak Ganjar dan Pak Anies itu kan sudah generasi yang juga kalau kita lihat basis demografi pemilih kita itu kan mewakili generasi yang yang sudah tua juga sebenarnya ya ya 50 tahun 50 tahun juga ya generasi Bang Amir teman-temanku semua teman-temanku nah saya tidak ingin mengatakan apakah itu ini tapi maksud saya begini maksud saya maksud saya adalah yang ingin saya katakan adalah sistem politik kita itu belum berhasil membuat meng-create satu pertukaran generasi yang yang teratur gitu nah bukan saya ingin mengatakan juga Pak Prabowo sudah ketua enggak tapi itu hak beliau juga buat maju ya tapi saya ingin mengatakan bahwa sistem politik kita belum bisa menciptakan itu taruh misalnya nanti di 2029 saya kira apakah akan terjadi seperti itu juga bisa jadi loh bisa jadi yang bertarung hari ini mereka nanti akan bertarung lagi di 2029 gitu nah bukan juga saya ingin mengatakan bahwa anak muda masuk juga gitu ya misalnya kan isunya ngiberan masuk segala macam gitu ya tapi yang ingin saya katakan itu adalah bahwa sistem politik yang yang menurut saya itu apa baik itu dia harus secara regular membuat munculnya generasi baru setiap pemilu gitu nah selain selain soal generasi ini ya kalau saya sih membayangnya memang setelah Pak Jokowi ya generasi berganti lah ya kan bayangnya seperti itu tapi kalau kenyataannya masih ada yang tua-tua ikut ya enggak apa-apa lah biarin aja atau pemilih yang tentukan nah tapi saya poin saya yang lain adalah konteks ini ini begini kita lima tahun yang lalu mendengar riur dah politik ini enggak teruk-aruan ya nah apakah tiga tiga nama yang muncul ini menurut Anda juga menunjukkan aliran politik atau memang ini ya sama aja gitu kalau kita ingat ya di awal-awal itu kan sebenarnya terutama pas ya beberapa di awal-awal kandidasi ini kan pertarungannya ketika itu kan adalah calon-calon pro Pak Jokowi dan calon-calon calon anti Pak Jokowi nah yang pro yang pro ini kan dianggap direpresentasikan oleh Pak Prabowo dan Pak Ganjar misalnya dan yang dianggap anti Pak Jokowi berseberangan dengan Pak Jokowi adalah Pak Anies tapi belakangan saya mulai melihat terjadi juga per apa namanya perubahan gitu ya Pak Anies belakangan saya lihat mulai agak soft gitu tidak lagi sefrontal sebelumnya karena mungkin beliau merasa bahwa approval rating Pak Jokowi masih tinggi sehingga kalau berlawan dengan Pak Jokowi dianggap akan membentuk tembok gitu sehingga mulai soft juga dalam kampanye kerumitan terjadi karena bagaimanapun PKB berada di pemerintahan sehingga tentu proses apa namanya proses memperbaharui narasi-narasi kampanye dugaan saya akan dilakukan nah tetapi yang muncul lagi sebelum saya jawab merepresentasikan apa itu tapi kalau kita lihat lagi dari sisinya Pak Pak Prabowo dan Pak Ganjar saya kira juga tidak menunjukkan ada kebaruan juga gitu narasi kampanye hanya keberanjutan juga ini kritik kita pada tiga calon ya narasinya kan soal keberanjutan keberanjutan gitu ya harusnya menurut saya tiga capres ini harus punya gagasan yang yang original gitu ya harus genuine gitu harus punya gagasan genuine soal Indonesia pasca Pak Jokowi karena bagaimanapun tantangan kita ke depan itu kan tentu lebih berat dibandingkan tantangan di masa Pak Jokowi gitu ya dan itu yang yang belum kita lihat secara lebih jernih pada tiga kandidat ini genuine tasnya apa gitu ya kalau dulu Pak Jokowi karena dia menghadapi Pak Pak Prabowo ketika itu kan terlihat betul genuine tasnya soal membangun Indonesia dari pinggir gitu soal pemimpin yang yang accessible gitu tapi sekarang kita coba Bang Amir melihat apa kalau saya melihat geninitas kandidat ini belum belum terlihat ya mungkin kita tunggu ya tapi balik lagi ke soal tadi ya ke soal ini ini merepresentasikan apa kalau menurut saya tidak kabur identitasnya sudah kabur gitu misalnya begini misalnya karena kandidat merasa betul ini kan soal bagaimana kandidat beradaptasi dengan situasi pemilih kita yang yang berubah gitu dan bagaimana kandidat beradaptasi bahwa ternyata polarisasi dari sisi ideologis itu itu tidak menguntungkan secara politik sehingga dari sisi misalnya Pak Anies yang awalnya diidentifikasi sebagai kelompok yang dekat dengan kelompok Islam sekarang mulai mulai apa image-nya mulai dirubah gitu begitu juga Pak Prabowo Pak Ganjar juga misalnya kayak kemarin Pak Ganjar iklan di azan Pak Prabowo mungkin apalagi pasti pasti akan ketengah semua pasti akan akan gak gak secara lebih gak apa gak gak secara vulgar menunjukkan polarisasi secara ideologi juga gitu jadinya Anda mau mengatakan bahwa berpikir secara aliran hari ini udah gak relevan udah gak relevan dari sisi pemilih kita dan dari sisi politik kita yang semakin yang semakin terbuka gitu nah maka ada itu orang yang teriak buat diri dia paling nasionalis gitu kan juga gak mutu jadinya kalau udah begitu saya kira enggak saya kira enggak saya kira dalam situasi politik kita yang sangat terbuka ya pemilih kita yang sangat kritis sekarang bukan yang kritis gitu ya dan informasi yang yang sangat luas banjir informasi gitu ya dan dan saya kira kandidat apa ya itu menjadi kurang relevan akhirnya mana yang paling nasionalis mana yang paling islamis gitu ya ya kena kena itu tidak bisa ditampakkan ya implikasinya seperti sekarang ini kalau kita lihat tiga calon yang muncul hari ini kita gak tahu akan tambah lagi atau enggak ya ini kan koalisinya koalisi Jokowi semua tiga-tiganya ini satu koalisi para ketum partai dan menterinya Jokowi satu koalisi di partainya Jokowi satu lagi juga ikut Jokowi ada Muaymin di situ jadi jangan-jangan ini nanti pemilu kita ke depan berebut foto Pak Jokowi nah ini saya bukatakan juga Muaymin jadi aliran Jokowi larinya iya iya tapi saya kira gini juga pelan-pelan sih saya kira ketika ketika gini itu bisa ya bisa enggak juga bisa ya enggak bisa enggak gini pertama kita harus ingat bahwa pemerintah punya banyak sekali insentif politik dan ekonomi insentif ekonominya misalnya bayangkan berapa ratus triliun program-program pelindungan sosial yang bisa dimanfaatkan oleh partai-partai politik ke kantong-kantong suaranya oh itu tadi salah satu yang Anda sampaikan tadi itu ya soalnya ya itu kan itu kan insentif itu kan akses pada finansial itu kan poc barrel poc barrel program gitu ya yang itu legal dilakukan gitu jadi karena politiknya mahal ketika ada sumber keuangan legal yang bisa dimanfaatkan secara bersama melalui dana perlindungan sosial kita sejak tiap tahun itu mengalami peningkatan ya paling tidak kalau kita punya dan ratusan triliun punya jabatan kenegaraan bisa kampanye lah bisa menggunakan itu lah dana-dana bantuan sosial itu gak kemana-mana yang mahal ini keinginan ini kan mahal itu yang membuat itu yang membuat partai menjadi terikat gitu dan nah yang kedua ya apa apa politik gitu ya bagaimanapun kita tahu lah Pak Jokowi punya political power yang lumayan yang kuat gitu ya nah sayang-sayang kita beralih ke satu isu yang agak lebih teknis sebenarnya tapi mau ubah perilaku politik di Indonesia hari ini kita lihat dan sadansi ketum-ketum partai ini karena ini saya mau buat statement agak keras soal ini tapi nanti anda bisa tanggapi ya menurut saya begini mengapa ketum-ketum partai ini pusing hari ini itu karena dia menggali kuburannya sendiri dengan menetapkan presiden tersoal 20% sementara mereka gak gak akan pernah nyapai itu partai ini 20% hanya PDIP yang akan bisa mencapai itu gimana saya itu mendapat sekali karena begini karena ketika undang-undang itu dibuat dan direvisi itu partai sebenarnya kan mereka sudah menyadari bahwa dengan misalnya partai-partai menengah itu kan berat sekali mendapatkan syarat pencaronan 20% itu dan itu membuat akhirnya partai kesulitan untuk mencari mengenapkan dukungan 20% sehingga karena itu susah akhirnya proses-proses pembentukan koalisi itu tidak lagi soal soal program soal kebijakan itu urusan belakangan yang paling penting gimana kalau mereka punya tiket gimana tiketnya ini bisa genap 20% nah sehingga itu ya sepakat ya sama Bang Amir bahwa itu kayak menggali kubur gitu ya jadi partai kesulitan betul untuk mencari itu dan kalaupun itu dan ini gak hanya berlaku di nasional Bang Amir ini berlaku juga di pilkada nah sehingga koalisi di pilkada lebih parah lagi karena fragmentasi politiknya tinggi gak ada partai yang dominan kecuali di beberapa di beberapa daerah sehingga partai-partai yang punya satu kursi di daerah misalnya itu harganya jadi tinggi satu kursi itu bisa jadi ada harganya jadi tinggi gitu dan itu membuat misalnya di daerah di daerah misalnya karena persyaratannya tinggi di atas satu kursi di tahun kedua mereka udah gak harmonis karena mereka udah berpikir lagi gimana di tahun di next pilkada itu mereka akan tarung gitu nah sehingga bulan madunya itu hanya 3 bulan 6 bulan paling lama atau 1 tahun belum lagi kalau kita dengar cerita itu Bang Amir kepala daerah dan wakil kepala daerah itu berebut dinas-dinas yang yang strategis karena untuk menyiapkan pikada berikutnya dan dan itu pembelahan di INS itu luar biasa misalnya dinas-dinas yang dianggap kepala daerah tertentu ini kuat-kuat jatahnya kepala daerah dan ini jatahnya wakil kepala daerah itu saling berkompetisi dianggaran juga jadi bayangkan betapa rusaknya politik kita pada level lokal gitu ya nah di nasional juga begitu situasinya apa koalisi-koalisi ini akhirnya kesulitan untuk bayangkan misalnya oke 20% ada koalisi pra-pemilu habis itu ya partai-partai presiden terpilih mereka itu pengen situasi yang aman juga akhirnya mengakumulasi kembali dukungan-dukungan kemudian partai-partai yang sebelumnya berbeda akhirnya mengelompok lagi jadi satu partai pemerintah dan pemerintah nah akhirnya basis negosiasi partai itu tidak lagi soal kebijakan basis negosiasinya soal soal apa dukungan gitu resource resource gitu ya putaran kedua misalnya nanti putaran pertama ya di putaran kedua partai negosiasi negosiasi lagi jadi nah nanti bayangin oke terjadi putaran kedua pemerintah baru negosiasi lagi itu sampai kapan situasi kepartain kita seperti itu nah itu jadi nah jadi maksud saya kalau kita bisa turunkan ke 15% bukan bukan berarti itu akan menyelesaikan juga soal-soal seperti itu tapi paling tidak dari sisi pemilih kita punya pilihan alternatif pilihan yang banyak dari sisi partai partai lebih apa namanya lebih lebih lentur juga untuk menentukan koalisinya gitu itu itu bisa dikatakan ya nanti bentuk politiknya bisa dikatakan bahwa negara ini secara politik ya terus menerus berada dalam situasi yang instabil sepakat ya nah karena begini ya terus menerus karena negosiasi terus negosiasi terus soal soal kursi tadi soal kursi dan orang kita selalu instabil makanya banyak orang meremajinasi tentang presiden itu hati perpanjang-panjang aja deh ya kalau itu saya saya nggak sepakat juga karena ya bagaimanapun ya tentu dalam sistem presidensial itu salah satu normanya itu kan pembatasan masa jabatan presiden ya nah makanya ini kan ada nih yang setiap saat melihat politik ini presiden threshold dengan sistem presidensial yang kita anut ini ini kecelakaan atau ya rancangan yang nggak sesuai gitu waktu itu kan sebenarnya terjadi debat ya debat apakah pertama itu apa namanya ya debatnya adalah seputar apakah presiden atau kepala daerah terpilih itu mendapatkan dukungan yang kuat dari partai-partai pendukung supaya dia tidak diganggu ketika dia memimpin atau tidak perlu diatur syarat pencalonan biarkan dia setelah terpilih dia mengakumulasi dukungan kan debatnya apakah kita perlu debatnya waktu itu kan di awal-awal itu pertama berapa syarat pencalonan yang yang ditentukan tujuannya adalah supaya presiden yang atau kepala daerah yang terpilih mereka punya basis dukungan 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 politik gitu kalau dia diatur terlalu tinggi problemnya adalah ketika itu memang dia akan dapatkan apa namanya dia akan aman secara politik karena basis dukungannya sudah tinggi tapi itu membuat partai-partai menengah kesulitan untuk memenuhinya tapi kalau dia diatur terlalu rendah itu memang partai menengah akan lebih mudah mencalonkan tapi ketika dia terpilih dia akan rentan diganggu di parlemen karena dia tidak punya support dukungan yang kuat nah kan itu debatnya awal-awal ketika itu sehingga kemudian muncul angka 15% di tahun 2014 gitu di 2014 kan 15% suara nah tetapi kemudian undang-undang itu dirivisi ketika di masanya Pak Pak SBI ketika itu jadi dinaikkan ke angka di angka 20% gitu ya mungkin itu tujuannya tentu ya tujuannya ya apa namanya asbabun nuzulnya itu kan karena ya mungkin demokrat merasa ketika itu sudah kuat gitu ya atau supaya presiden terpilih itu punya dukungan yang fix gitu 20% kan udah fix misalnya sehingga dia lebih mudah untuk diinikan gitu ya di parlemen gitu makanya politik kita hari ini memang miskin gagasan jadinya kita gak mendengar misalnya seperti itu Anda katakan tadi betapa tantangan ke depan itu sangat luar biasa dari terjadinya krisis di Eropa kenapa apa ya supaya netra kita dulu perang aja ya Rusia dengan dengan Ukraine itu kan menunjukkan bahwa situasi krisis secara geopolitik itu bisa terjadi kapan saja apalagi hari ini kita dengan China urusan dengan Pasifik nah kalau kita gak tahu ini isi kepala dari para orang yang mau jadi presiden ini apa gak runyam reputin nanti sehingga politik partai-partai hanya memikirkan soal tukar tambah kursi itu gimana atau kita bisa bayangkan 2030 nanti penduduk Indonesia itu 300 juta hari ini kan 270 sekian 300 juta itu mulut semua pengunyah dia lari bagaimana cara dia memenuhi itu karena pangan di dunia hari ini krisis negara seluas ini nah ini kan kita butuh calon pemimpin nasional dengan kali berpikir juga luar biasa kalau gak dibimbing oleh cara berpikir yang jelas Republik ini gini-gini aja gimana saya pendapat sekali dengan Bang Amir jadi memang di tengah situasi geopolitik yang rivalitasnya yang tinggi dan tantangan domestik kita yang juga berat memang kita harus mendesak para capres dan partai politik ini untuk menunjukkan sikap atau kebijakan yang jelas isu-isu publik ke depan karena bagaimanapun kita menghadapi sekarang isu-isu baru yang di luar yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya misalnya tiba-tiba 2019 ada COVID-19 yang kita belum pernah punya bayangan bagaimana menghandle COVID-19 belum lagi ke depan gak tertutup kemungkinan krisis-krisis kesehatan akan terjadi krisis pangan misalnya ini seperti Bang Amir sampaikan tadi krisis energi belum lagi perubahan iklim krisis lingkungan gitu ya dan dan isu-isu lainnya isu di domestik soal ketimpangan misalnya soal lapangan kerja gap antara pencari kerja dengan lapangan kerja kita kan juga gapnya juga tinggi misalnya banyak sekarang lulusan-lulusan universitas yang kesulitan mencari kerja dimana nah isu soal kemiskinan dan isu-isu lainnya jadi memang kita butuh capres yang menurut saya itu tidak hanya punya kemampuan mengendalikan atau punya kemampuan menyelesaikan masalah-masalah domestik tapi juga masalah-masalah global gitu karena bagaimanapun kita semakin terkoneksi pada global ya misalnya kita jadi tuan rumah G20 sekarang KTT ASEAN gitu ya hari ini kan kita tidak bisa lagi mengatakan ini nasional itu global atau ini regional dia saling terkait apalagi dengan berkembangnya dunia digital ini belum lagi AI gitu ya itu yang saya bayangin semoga saya tanya sama Anda itu ya kalau cara berpikirnya mas kayak tahun 80-an atau lebih di belakang lagi dari itu ya kan tidak connect dengan apa yang jadi perbincang dunia hari ini nah maka dari itu Anda setuju nggak dengan saya ini orang-orang yang mau jadi capres ini mesti digocelok di universitas ya segera itu sudah langkah maju ya misalnya beberapa waktu lalu kan MK menerima atau memberikan izin atau menerima yusia review soal bolehnya kampanye atau tidak di universitas kalau kampanye itu kan dia ngomong sendiri yang saya bayangkan debat publik di universitas dia debat dengan simitas akademik oh setuju setuju sekali bukan debat lucu-lucuan KPU dulu itu bukan diatur jamnya ya jadi KPU juga harus memiliki cara berpikir yang lebih maju sedikit jangan hanya waktu saya kira format format debat kita harus harus dirubah tidak lagi waktu anda tinggal 2 menit hadirkan dia di universitas digodoh sama ahli anda tidak perlu seleksi siapa yang datang biar mau dosen mau mahasiswa yang penting dia dosen mahasiswa disitulah tentu dijaga keamanannya tidak boleh debat maki-maki orang tapi betul-betul bertengkar dalam berpikir sehingga kita tahu ini orang memahami Indonesia ini dia mengerti tidak Indonesia ini banyak orang tidak mengerti Indonesia ini apa sebagian saya kira memang harus banyak forum-forum seperti itu dan kandidat memang harus bersedia juga untuk diundang debat misalnya atau misalnya menyampaikan secara jelas konsepnya soal Indonesia seperti apa itu penting bagi kita supaya sebagai edukasi politik juga bagi pemilih supaya pemilih itu tahu dia memilih siapa bukan preferensinya lagi bukan soal karena dia yang politik aliran mengambil sampaikan tadi tapi soal dia memilih karena dia memang yakin betul bahwa kandidat yang dia pilih ini mau bisa memberikan apa punya program yang jelas soal kemiskinan soalnya lapangan kerja misalnya soal isu lingkungan misalnya supaya dia yakin betul bahwa dia memilih itu karena pertimbangan yang yang reasional ya karena kan gini kita butuh mendengar kalau dibilang perubahan anda mau mengubah apa dari mana ke mana perubahan itu bukan slogan kosong misalnya atau anda bilang keberlanjutan yang anda melanjutkan itu yang apa dan berlanjut untuk apa itu sehingga kita bisa nilai itu kan atau apa sih atau jangan-jangan bukan perubahan bukan kelanjutan kita memang membutuhkan rekonstitusi besar ke depan kenapa tantangannya berbeda nih ini kan bukan tantangan kayak 20-30 tahun yang lalu kalau kita bayangkan seperti tadi penduduk kan 300 juta 60%-nya adalah generasi baru yang lahir setelah tahun 2000 kan mensilnya beda kita harus jawab itu mereka-mereka ini kan harus capai-capai ini kan harus mengatakan kepada mereka kami akan berada kemana ini kalau anda tidak ada itu tidak repot tapi wadah lah biar nanti itu usah gak PUE nah saya punya satu pertanyaan yang lain nah ini agak sedikit analis akademik lah ya tradisi di Indonesia politiknya kerap apa meimajinasikan bahwa kalangan dari tentara itu memiliki kemampuan mengendalikan republik ini dan dia mewarnai semua politik menurut anda hari ini masih relevan gak bicara melibatkan tentara dalam politik saya kira pas ke reformasi peran tentara dalam politik itu politik elektoral maksud saya ya dan politik elektoral itu sebenarnya berkurang cukup dalam gitu ya misalnya kalau kita diukur misalnya berapa partai-partai yang didirikan oleh tentara yang bisa survive gitu itu kan pelan-pelan mengalami penurunan misalnya dulu ada PKPI sekarang udah sudah gak lolos lagi gitu ya ada Hanura kemarin beberapa waktu lalu gak lolos parlement lagi jadi partai-partai yang didirikan oleh mantan tentara itu lama-kelamaan trendnya itu menurun kecuali misalnya Gerindra gitu ya Gerindra memang masih on the top list gitu demokrat juga mulai mengalami trend penurunan gitu sebagian besar partai-partai yang didirikan oleh mantan tentara sekarang trendnya kalau ukurannya elektoral itu trendnya menurun yang kedua kalau ukurannya itu keberhasilan para mantan tentara atau mantan polisi yang berhasil di 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 dikada juga trendnya kecil nah tidak banyak kemudian yang ketiga soal yang 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 sering jadi bukan mito yang jadi 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 semacam pembincangan itu adalah kemampuan teritorial itu apakah masih terjadi atau tidak memang beberapa partai ya sejanya masih tentara ya misalnya partai kolkar gitu ya mantan tentara tapi kemampuan teritorial itu kan sekarang bagaimana menggerakkan pemilih kan gak semudah menggerakkan tentara kalau tentara kan sistemnya komando kalau sekarang kan kemampuan teritorial itu udah di quote unquote udah diambil alih sama konsultan udah diambil sama ya udah diambil sama tim sukses gitu ya bahkan pendekatan-pendekatannya sekarang mungkin jauh lebih lebih advance dibandingkan kemampuan teritorial gaya-gaya dulu gaya-gaya dulu gitu kan nah jadi jadi ya meskipun ya beberapa masih menggunakan pendekatan ya pendekatan-pendekatan lama dalam menggarap pemilih yang berubah dan informasi yang cepat ini saya kira udah udah gak up to date lagi lah nah tadi yang mana lagi di muamir yang mana ada di muamir yang soal mana ya ini politik Indonesia ini kan selalu mitosnya lah kalau anda mitos ini kan peran tentara itu selalu dihitung orang gitu nah ya mungkin mungkin juga begini karena harus kita akui bahwa TNI itu kan sekarang itu satu-satunya institusi yang paling dipercaya publik yang kedua karena TNI itu terutama pas ke reformasi mereka gak main politik ya itu membuat trust publiknya jadi tinggi gitu tapi belakangan kan kalau kita lihat para mantan panglima itu kan juga tidak banyak juga yang tidak survive di politik gitu untuk menyebut beberapa nama misalnya Pak Gatot itu kan karir politiknya juga tidak terlalu segi milang karir militernya belum lagi misalnya beberapa apa bisa jadi mungkin karena partainya mungkin solid setelah macam kita gak tahu nah itu satu satu nah ini ada fenomena baru saya ingin ekspresi anda ya ini berkaitan dengan munculnya Mohimin Iskandar menjadi capresnya Hanis ya capres ya capresnya Hanis kenapa sih hari ini kok kotor-kotor politik ini kayaknya kok kayak mau berebut NU begini gitu apa sih yang membuat NU jadi begitu fator menentukan gitu oh gini kalau menurut saya begini kalau kita lihat beberapa tokoh NU yang sempat maju di kalah semua gini yang saya katakan gini Mohimin ini agak beda agak beda karena Mohimin ini beda dengan tokoh-tokoh NU sebelumnya yang gak punya partai Mohimin ini punya partai itu yang membuat mungkin menurut saya dia diperhitungkan karena kalau sebelumnya gue sholah kan gak punya basis tukang partai yang kuat kayak hasil apa hasil Muzadi juga tidak nah Mohimin kan dia tokoh NU tapi juga PKB dan yang menarik lagi sejak pemilu 2004 sampai 2014 baru kali ini memang PBNU yang sangat memberikan respon politik yang kuat mungkin karena ya saya kira itu ya ya ini lama lah hubungan lama menarik nih gejala ini ada festiwa politik ada partai politik yang ngebekkan partai politik kok ribut gitu loh ah ini ya saya kira itu dinamika di dalam dinamika internal dinamika per NU per NU jadi tapi kalau saya lihat ya dia Mohimin menjadi istimewa karena dia ketum partai ketum partai dan salah satu cucu dari pendiri NU juga itu yang membuat dia misalnya sangat lentur melakukan negosiasi dengan dengan Pak Prabowo mungkin dengan Pak Ganjar dengan Pak Anies itu membuat posisinya menjadi lentur karena dia merasa dia punya punya basis dukungan politik yang stabil yang kuat gitu ya tidak hanya dari PKB tapi juga dari NU gitu nah kalau ini Pak Anies Mohimin ya Anda melihat pasangan ini tanda-tanda beralihnya generasi atau bagaimana ya kalau saya lihat ini memang tidak duga menurut saya ya itu bukan skenario awal dari Pak Anies dan koalisinya mungkin juga bukan skenario bukan skenario awal dari Pak Mohimin aja ini memang terjadi dalam situasi dimana keduanya mengalami deadlock Pak Anies dan koalisinya Nasdem PKS dan Demokrat deadlock soal cowok presnya siapa Mohimin juga ketuk-keduanya semua nih ya saya kira ya dia ya baik Pak Anies Pak Ganjar Pak Mohimin ini kan ini kan satu generasi Pak Prabowo mungkin generasi yang lebih agak senior tapi dalam PPRES mendatang saya kira ya pemilih ukuran pemilih dalam pemilih saya kira juga bukan soal generasi bahwa ini ada generasi baru generasi yang lebih baru tapi pemilih saya kira bukan soal keterpilihan soal lain saya kira benar sepakat nah ini pertanyaan terakhir dari saya Anda yakin nggak pemilih PPRES ini akan jadi nggak yakin 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 jadi dilaksanakan ya yakin saya kenapa Pak Amir menanyakan itu nggak kok rasa-rasanya nggak terlalu muncul gairah masyarakat ini kan yang heboh kan cuma segelintir orang di Jakarta aja ini Anda lihat di Batam Rempang apa yang terjadi ya orang Papua apa yang jadi hari ini ada masalah di jalan sendiri aja jadi memang atau kita kebalik pertanyaannya jangan-jangan ini orang heboh sendiri aja nggak ngurus yang ini ya memang sekarang kita lihat keinginan publik untuk terlibat dalam percakapan politik memang agak drop nih agak menurun dibandingkan dua pemilu sebelumnya ya mungkin terjadi karena orang masih menunggu kira-kira kandidat ini mau apa atau mungkin juga karena belum ada kepastian soal siapa yang maju gitu ya iya oke terima kasih terima kasih sesudara begitulah tadi perbincangan saya dengan Arya banyak hal tadi kita bahas ya mudah-mudahan itu semua bisa memberi Anda bekal untuk memahami seragus juga untuk menilai perkembangan politik hari ini terima kasih atas kehatiannya salam